Seorang santri bangkalan Jawa Timur tewas diduga akibat dianyaya para seniornya. Sebanyak 20 santri telah diperiksa untuk mengusut kejadian ini. Nyawa seorang santri di pondok pesantren bangkalan Jawa Timur harus melayang di tangan para seniornya. Santri berinisial BT ini diduga dianyaya oleh beberapa senior. Mirisnya peristiwa penganyayaan terjadi di dalam pondok pesantren. Buntu tewasnya seorang santri ini, 20 santri diperiksa. Diduga motif penganyayaan, korban dituduh mengadu domba pengurus pondok pesantren dengan ustad terkait dugaan pencurian uang oleh santri. Diawali dari pihak pengurus yang merasa marah terhadap korban. Karena korban dirasa memutar balikan fakta dan seakan-akan mengadu domba antara pengurus dengan ustad atau atasan dari pengurus yang ada di pondok pesantren. Orang tua korban tak menyangka putranya kehilangan nyawa akibat kekerasan di pondok pesantren. Keluarga berharap polisi mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.